Seorang penagih hutang yang hilang selama hampir sepekan di sebuah kedai ramen di Kabupaten Bandung dipastikan meninggal dunia. Kini 5 dari 7 pelaku yang terlibat atas kasus pembunuhan berencana ini sudah diamankan petugas kepolisian. Misteri hilangnya seorang penagih hutang bernama Eduard Silaban pada selasa lalu di sebuah kedai ramen di Jalan Raya Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, mulai menunjukkan titik terang. Unit Satreskrim Poresta Bandung berhasil menangkap 5 dari 7 orang tersangka berinisial DM, SR, DS, AM, dan IN yang terlibat atas kasus hilangnya warga Bandung tersebut. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, polisi memastikan bahwa Eduard Silaban dipastikan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan para tersangka kepada petugas, mereka mengeksekusi korban pada selasa malam lalu. Korban datang untuk menagih hutang ke salah satu dari ketujuh pelaku, justru harus kehilangan nyawa. Korban dihabisi dengan cara yang sadis. Pelaku utama dapat, kita lakukan pencarian. Pak, ini termasuk pembunuhan sadis atau bagaimana, Pak? Kalau melihat kronologisnya, pembunuhan berencana dan kesannya memang agak sadis. Dari tangan tersangka, petugas mengemankan sejumlah barang bukti berupa batu bata, pisau dapur, beberapa pakaian, serta sebuah mobil yang digunakan untuk membuang jasad korban. Kelima tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara 20 tahun atau bahkan hukuman mati. Sementara itu, polisi masih memburu kedua tersangka lainnya yang mengetahui di mana jasad korban dibuang, sehingga jasad korban bisa ditemukan.